Halo Halo kawan-kawan sobat-sobat AC tim-tim AC kali ini kita mau servis AC split kita mau servis AC split ya pertama-tama ya biasa lah yang udah pada mahir-mahir jangan lupa sebelum pasang plastiknya amankan dulu modulnya gimana pun caranya harus aman atau plastik resek atau apalah yang penting kita tertutup biar saat kita steam kita semprot itu enggak kena percik-percikkan air karena udah patah kalau udah urusannya modul itu modalnya lumayan simak sampai habis kalau sudah sudah selesai jangan lupa sebelum turun plastik dinyalakan dahulu biar sisa air defense nya keluar semua dilap dulu udah agak kering semi-semi kering baru kita buka plastik biar enggak terlalu becek lagi di rumah-rumah orang berduit harus jaga kebersihan Oke mantap pas Arief kembali lagi di channel YouTube BNL 4000 kita akan membuat video cara steam AC split ya simak ya teman-temannya sudah siap ya semuanya steam udah siap nah plastik-plastik semua pembuangan air udah siap semua udah pada udah dilepas tinggal kita mulai Steam aja simak ya teman-temannya kita Nyalakan mesinnya ya kayak Mas Arief udah ya yo yo KE hai 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 posisinya lumayan bisa ya saya Oke sebisanya saya ngambil ini oke yang langkah-langkah pertama kita timnya sebelum alat siap ini kita udah mulai steam evaporator ya seperti biasa saya pernah membuat video cara pasti masih split ya kalau untuk sprayer distel jangan sampai terlalu kencang sprayer nya biar kisi-kisi yang ada di sana enggak rusak nggak bengkok seperti itulah ya teman-temannya tempatnya jangan lupa bak-bak membuangnya temen-temen ayah bak-bak penampungan seperti ini kelihatannya spele tapi kita siapin takutnya nanti apa banjir enak sama yang punya ruangan kan jadi kalau bisa budayakan kerja dimanapun rapi akan dari awal sampai akhir api bah air juga kalau bisa jangan sampai kurang ya tembak terus diisi kalau kurang diisi lagi Oh nih rada ngelipet saya perbaiki belum Hai penuhnya sudah mulai ketepuk Oke ini udah penuh coba saya buang dulu kotor ya teman-temannya perawatan AC split ini udah tiga bulan belum dicuci di lumayan kotor ya evaporatornya kita balik lagi ya step-stepnya simpel seperti biasa ya teman-teman ya jangan lupa tutup modul yang ada di sana pakai plastik biar nggak ada toilet matikan juga AC nya unitnya seperti biasa ya teman-temannya boleh ke atas bawang atau ke samping ya muka penampungan banyak kotoran tersebut Oh iya penampungan nanti kita coba lancar nanti kita videokan ya Mas Arief ya nanti buat gimana nyemprot pembuangannya nah dryernya di kiri-kiri kanan boleh cuman juga jarak kalau mau kulitanya ya jangan terlalu dekat juga sprayernya biar nggak terlalu rusak boleh gerakan untuk mencucinya itu boleh vertikal atau horizontal penting semuanya terkiram ya tetapi cuci ya Oh iya Bu ya lagi ini Bu lagi kerja iya bener-bener Bu nanti saya perbaikin Bu iya bener Bu ke Bu jangan lupa subscribe ya Bu Hai nih Bu Nadia ya ya di sini kepala perawat di sini jadi kita liput lagi ke atas ya kalau mau melancarkan penguangan takut mampet kita lihat arah penguangan di kanan atau kiri kalau posisi sekarang ada di kiri kita jangan lupa dorong dulu Oh iya tapi ya Oh iya ini ya pembuangannya kayak temen-temennya kita lihat ya ini jalur pembuangan air keluarnya maksudnya kita nyuci aja tapi nanti pas sehari-hari takutnya user kompleknya kok ada maksudnya mereka saya ternyata pilih pembuangan mampet pembuangannya mampet ya di kira-kira lebih semprot 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 ya temen-temen ya Oke nanti ini buat evaporator ya Indor ya habis ini kita simak outdoor ya kemungkinan saya yang menyuci atau masari ya temen-temen ya kalau ada yang mau belajar mau bertanya silahkan isi kolom komentar jangan lupa di like subscribe komentar video kami terus dukung channel kami channel teknik video kami yang terima kasih di teman-teman ya nanti kita simak outdoor ya temen-teman ya mungkin agak terlalu lama kalau untuk indoor kita lipat nanti kita sisakan untuk outdoor ya ya sobat ya semoga saya mengerti ya Hai kebetulan airnya juga sudah mau habis jadi saya mau tambah lagi kita simak nanti ke order yang ini lihat ya sendiri ya kotor banget ya selama tiga bulan ya Aduh kotor terbang ati Masarif Iya harus dilakukan rutin nih perawatan berkala per tiga bulan nampaknya mesinnya akhirnya sudah habis jadi kita matikan dulu ya Oke teman-teman kayak sobat ya kali ini jadi mau ke outdoor ya kita cuman hanya karena berhubung posisinya sulit dijangkau untuk buka cover ini jadi saya hanya cuci dari yang kelihatan saja ya dari evaporator yang eh kondensor yang di luar ya outdoor ya ini posisinya saya bingung nih disini kalau buka cover takutnya nanti gimana gitu jadi ya nggak menutup kemungkinan kalau posisinya enggak terlalu tinggi atau gimana bisa like kita buka sampai casing-casingnya seperti video saya sebelum-sebelumnya di kali ini saya hanya semprot dari yang kelihatan kelihatan saja ya setelah indoor dicuci kita mau nyuci outdoor ya kaya sobat ya simak ya jangan lupa ya di like comment and share channel YouTube Beniel Pasaribu Oke simak ya teman-temannya eh Masarif Nyalakan lagi steamnya Hai selamat menikmati Oke teman ya semoga bisa mengikuti ya yang mau belajar teknisi pemula semoga bisa mengikuti cara akses secara stream AC split AC rumah atau gedung atau ruangan ya sama aja temannya namanya AC split ya jenis AC ini namanya jenis AC split jadi kalau kita ngisi biasa akan ngisi indoor-outdoor ya biar maksimal hasilnya Oke sobatnya posisi saya lumayan ini jadi saya tidak buka tidak buka cover ya Oke main ya motornya yang ambil yang sudut nih di sudut kedapetnya aja posisi kondensornya di sini teman-teman kok nggak kelihatan Mas gambarnya ya kan ya maklum harap maklum karena posisinya rada sulit saya ngambil ngeliputnya nih di posisi indoor-outdoor ya ya cobat ya ini udah lumayan bersih indoor-outdoor sekedar tips aja biasakan menyuci indoor-outdoor ya dicuci pembuangan nah terus masalah untuk persiapan awal ya tadi siapkan alat steam steam sudah siap bahag penampungan air sesukupnya setelah itu langkah berikutnya kita cuci evaporatornya hati-hati setelah dicuci evaporatornya jangan lupa fanblowernya takutnya kotor nanti setelah kalau kita lupa nanti fanblower indoornya nggak dicuci kok kurangnya ya hembusan anginnya atau hembusan hembusan cipasnya ya jadi lebih baik biar lengkap semuanya dicuci dari mulai evap in fanblower semprot pembuangan outdoor semuanya ya biar sempurna ya ya enggak terlalu sempurna banget yang penting hasilnya nyet atau dingin ya Oke sobat ya next nanti kita berlalu cari apa kita lanjut di video berikutnya minggu depan atau dua minggu lagi sementara hanya sampai disini saja saya sudah sampai disini video cara steam access lead bersama rekan kerja saya Mas Arif Oke ya terima kasih teman-teman jangan lupa like subscribe comment and share silakan yang bertanya isi kolom komentar terus dukung channel kami dan berlangganan video notifikasinya terima kasih sobat ya salam sejahtera untuk kita semua saya sudah sampai disini wassalam terima kasih teman-teman dah sobat selamat menikmati